Assalamualaikum teman-teman salam sejahtera semoga teman-teman sehat dan sukses selalu kali ini aku mau bikin tutorial cara pasang atau cara susun gearbox bawaan WPL C34KM yang bangkit metal ya teman-teman karena tuh merasa di sini kenapa butuh tutorial karena pasti banyak teman-teman yang bingung juga ya karena disini satu set sama kopalnya dan kopalnya bukan model seperti biasa atau beli yang aftermarket kalau aftermarket enggak perlu rakit tinggal pasang aja oke nah ini sebetulnya tadi udah aku buka ya cuma aku inget eh mau share berbagi ilmu jadi Hai iya dibikinin videonya sekalian sini pakai motor 370 ya teman-teman udah brand WPL nya disini di sini ada case-case gearboxnya ini plastik dan disini ada gear dalam gearboxnya Hai metal ya Nah ini kepala kopalnya Hai di teman-teman pasti Hai bingung ya untuk pemula gimana caranya pasang ke kopal ini makanya biarpun udah aku tadinya mau pasang cuma inget eh mau berbagi ilmu ya mau share ya jadi biar bisa bermanfaat juga ilmu nya oke ini batang kopalnya ini peralatannya lain-lain sini ada bearing juga sini ya teman-teman untuk step pertama yang aku mau kasih info ke teman-teman ini cara pasang kopalnya ya jadi di tutorial ini ada dua pertama cara susun dan unggil boxnya dan kedua cara susun kopalnya karena dia dalam satu kantong WPL ini satu set kopal dan unggil box eh untuk pemasangan kopal pertama-tama kayak gini teman-teman ini ada besi nah kita masukin gini lubang Hai lubang ini nanti yang fleksibel kayak gini teman-teman Oke lubang ini kita masukin kan hai 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 kita solem lo hai 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 Wah hai 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 kena kayak gini temen-temen tadi ini udah di pasar biji apa namanya biji untuk kopalnya yang bulat ini nanti dia posisinya gini temen-temen jadi lubang-lubang yang ada di kepala ternyata di besi kepisah gini ya kita masukin dia ada lubang fungsinya untuk memasukkan as yang di sini nih as yang kecil ini Hai jadi kita pasangnya seperti ini Oh ya nih lubangnya nanti ketemu lubang yang ke kepala kopalnya Hai jadi kita masukkan asnya sebetulnya nggak susah ya teman-teman cuma eh harus teliti aja matanya nanti dia nyangkut begini ya teman-teman Hai dari lubang sini tembus ke sini Hai Ki ini kan bahaya ini masih bisa nonggol ya temen-temen tinggal keadaan mutri tanpa ketat kunci ini dia masih bisa geser tuh udah kedalam kita keluar lagi Hai nah kayak gini temen-temen Hai dan ini harus di kunci pakai penahannya kayak semacam eh ring untuk gantungan kunci begitu ini bisa-bisa cara masangnya seperti ini Hai sebetulnya diputar aja ya temen-temen ya Hai fungsinya ini untuk menahan yang tadi Hai kewes ke batang as besi yang tadi Hai sambil ditekan teman-teman Hai beli tangan sambil ditekan sambil diputar ya karena dia memang beulir Hai nah kayak gini Hai sudah selesai jadi fungsinya sih cincin ini hanya untuk menahan biar sih asnya enggak lepas dari kepala minyak dan fungsi besi yang tadi biar dia bisa fleksibel ya Hai kopang jadi bisa muter-muter lekturan bisa kiri karena bisa dan muter-muter ini selesai untuk kepala kopangnya satu Hai dan kita pasang lagi dan untuk yang ini kita sebut female ya yang female-nya tahun ceweknya nah ini yang cowoknya sama aja kita caranya jadi kita ambil as sama Hai lubang yang besinya Hai kaya gini ya teman-teman Hai kata-kata ya oke Hai nah kayak gini ini ada besi lubangnya Hai ini ada lubangnya Hai kemudahan kelihatan ya teman-teman ya Hai kalau agak gelap blackness handphone temen-temen dinaikin aja dan kita bikin tutorial ini malam-malam ya jam 2 pagi jadi mohon maaf kalau pencahayaannya minim Oke kita tinggal tambah cincin sini aja Hai kayak biasa Ayo kita pasin lubangnya antara cincin case-nya dan batangnya Oke kayak gini selesai Ayo kita tahan atau kita kunci pakai ring yang ini kita diputar sambil didorong nah selesai teman-teman Hai ini udah satu set Hai terpasang ya Hai ini fleksibel sekali Hai coba fokusnya Oke Hai sudah selesai gini dan masukinnya juga gampang ya cukup gini aja Hai selesai satu kopal tinggal kopal yang kedua tolong disimak sampai habis ya teman-teman dari awal ya biar ke informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan sempurna Oke tinggal pasang di lubang sini nya seperti biasa Hai Lenggap pas Lenggap pas Hai 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 kek ya kita Hai tekan sambil diputar sebetulnya kopal model gini enak loh ya dia lebih fleksibel dan ini kopal panjangnya versi C34KM kalau yang kit C34 kit itu dia masih plastik kopalnya oke ini selesai oke ya harus hati-hati dan setelah sabar juga karena kita mainan yang kecil-kecil ya teman-teman sorry ya jatuh video ini ada yang kita skip sengaja di video ini gak ada yang kita skip karena dengan harapan tutorial ini bisa membantu teman-teman yang lagi bingung 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 oke dua pokok sudah selesai oke oke oke